Walet Besi Jilid 13 Apakah dia masih tidak puas denganku? Kalau kau bersedia menyusul Hui Chi Hang, Leng Soe Hyang dan beberapa teman-teman lamamu pergi ke neraka, Chu Taiya pasti akan lebih senang lagi. Tan Pohai mulai gemetaran. Kalau aku hidup, dia tidak akan dirugikan. Aku tahu, Chu Taiya juga tahu. Tapi kalau kau tidak mati, terhadap Hui Chi Hang dan Leng Soe Hyang sepertinya tidak adil kan? Chu Taiya kejam sekali, Chu Won Boh, Anda bisa dibilang seorang pria jantan, kau membantunya seperti ini, mengetahui rahasia miliknya sebanyak itu, apakah kau pikir dia bisa tenang sebelum membunuhmu? Kau memang teman yang baik bahkan sekarang setelah kau nyaris mati, kau masih memikirkan diriku. Nanti kau pasti tidak akan bisa terus hidup dengan baik. Tenanglah, aku punya hubungan khusus dengan Chu Xiao. Tian, tidak ada gunanya. Kau bukan anak yang dilahirkan sendiri olehnya. Dia pasti akan membunuhmu juga. Hanya saja waktunya belum sampai. Kau memang orang yang baik. Aku tidak tega membunuhmu secara kejam. Sekarang berberinglah di lantai, pejamkan matamu. Aku pasti akan membunuhmu dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Tanda petik. Tiba-tiba Wee Kie Hong menyerbu masuk ke dalam ruangan, dia segera mencabut pedangnya dan menerobos masuk dari jendela kamar. Jendela kamar hancur berkeping-keping, pecahannya terbang keempat penjuru. Suasana tengah malam yang sepi menjadi rio karena bunyi keras jendela yang hancur dan teriakan Wee Kie Hong. Pedang gigi gergaji boh tanping sudah keluar dari sarungnya. Ketika jendela didobrak, dia sedang bersiap-siap memancung kepala tanpa hai. Tiba-tiba dia menyadari kalau situasi mendadak sudah berubah. Dia segera merubah arah serangan dan menebas ke arah jendela. Wee Kie Hong masih berada di tengah udara ketika sabutan pedang gigi gergajinya datang. Dia tidak bisa menghindari serangan senjata mematikan ini terpaksa dia menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan boh tanping. Tu Leong pernah merasakan kehebatan pedang gigi gergaji boh tanping. Dia segera berteriak memberi peringatan. Kie Hong hati-hati. Teriakannya ini hanya menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya, tapi jeritan itu sama sekali tidak menolong. Sepertinya Wee Kie Hong pasti akan terluka. Pedang bertebu pedang, sekarang terdengar dempingan keras besi yang saling beradu. Tang Lang. Setelah Wee Kie Hong menjejakan kedua kakinya di lantai, dia segera memburu ke depan menyabatkan pedangnya ke arah boh tanping. Kali ini boh tanping yang terpaksa menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan beruntun ini. Tang Lang. Tu Leong pun tidak ketinggalan, dia ikut menyerbu masuk ke dalam. Karena tidak membawa senjata, Tu Leong tidak dapat berbuat banyak. Dia hanya bisa melihat Wee Kie Hong yang terus menyerang boh tanping. Pedang Wee Kie Hong terus menyambar-nyambar dengan hebat. Boh tanping pun tampaknya bisa menangkis semua serangannya dengan mudah. Setelah melangkah mundur cukup jauh, boh tanping mulai terdesak, tidak jauh di belakangnya sudah ada tembok. Kalau dia hanya menangkis serangan seperti ini, dia pasti akan terjepit. Ketika sedang berpikir seperti ini, Wee Kie Hong sudah menyabatkan pedangnya sekuat tenaga ke arah leher boh tanping. Boh tanping tersentak kaget. Segera dia menunduk. Pedang Wee Kie Hong menebas udara kosong dengan suara tebasan yang sangat keras. Boh tanping memanfaatkan kesempatan ini dia segera berguling-guling di lantai menjauh dari Wee Kie Hong. Malang baginya, ketika berguling menjauh dia berguling menuju sebuah meja kayu bundar. Wee Kie Hong sudah kembali menyerang ke arahnya. Masih berguling di lantai, boh tanping segera mengebrakan tangan kirinya ke lantai. Dia segera meluncur ke atas dan mendarat dengan lembut di atas meja. Namun setelah ini dia kembali meloncat menjauh. Dia meloncat pada waktu yang tepat, karena beberapa detik kemudian pedang Wee Kie Hong sudah membelah meja kayu menjadi dua bagian. Boh tanping mendarat dengan lembut dekat pamantan pohai. Tidak terduga, pamantan yang lemah lembut berhasil mengumpulkan keberanian untuk membantu Wee Kie Hong melawan boh tanping. Sebenarnya pamantan juga tidak tahu dari mana datangnya keberanian ini dia mengangkat sebuah kursi dan segera menghempaskannya ke kepala boh tanping. Untunglah boh tanping masih siaga. Walaupun konsentrasinya terhadap Wee Kie Hong buyar, tapi dia masih sempat menebaskan pedangnya untuk menghancurkan kursi yang melayang ke arah kepalanya. Sekali lagi terdengar suara keras berak. Pertarungan segera terhenti. Pada awalnya Wee Kie Hong masih berniat untuk terus menyerangnya, namun setelah mendarat, Tu Leong memegang bahunya dengan tegas. Dia mengerti apa maksud Tu Leong. Pedang gigi gergaji boh tanping terkulai lemas di sisi badannya. Dia tidak menggerak-gerakan pedangnya lagi. Tu Leong sudah berpengalaman melawannya. Dia tahu kalau boh tanping sedang menunggu kesempatan baik untuk kembali menyerangnya lagi. Boh tanping kita bertemu lagi seru Tu Leong dengan suara dingin. Boh tanping tidak menjawab. Apakah cutai ya sudah mengutusmu kemari membunuh pamantan untuk menutup mulut? Boh tanping tetap tidak bersuara. Dia terus mendelik dingin ke arah kedua pemuda ini. Tu To Ako, dari gelagatnya jawaban pertanyaanmu sudah sangat jelas. Untuk apa kau bertanya lagi? Karena aku ingin memberinya saru kesempatan lagi kau ingin memberiku kesempatan apa? Akhirnya boh tanping membuka mulut, namun sifatnya masih bermusuhan seperti sebelumnya. Aku ingin memberimu kesempatan untuk membuka lembaran hidup yang baru. Hidup baru? M-M-M-M-M-M-M-M Boh tanping tetap terdengar angkuh. Di dalam pikirannya, dia belum kalah. Boh tanping, semua kartu cutai ya sudah terbuka. Untuk apa kau masih mematuhi semua perintahnya? Jatuhkanlah pedangmu, kita rundingkan baik-baik. Satu kalimat saja bisa menyelamatkan jiwamu. Tu Leong, apakah kau pikir kata-katamu mempunyai kuasa yang lebih besar daripada kata-kata juta ya? Anak kecil tidak tahu diri cepat pergi kemarin ini aku masih mengampuni jiwamu, jangan menyianyiakannya. Tu Leong tidak menghiraukan kata-katanya. Dia langsung bertanya. Boh Tan Ping, pedang gigi gergajimu itu sudah membunuh berapa banyak orang? Tidak sedikit. Apakah ini termasuk Hiong Ki? Hiong Ki, apakah dia orang yang sudah menolongmu tempoh hari? Tidak salah. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil lolos dari pedangku hidup-hidup. Kalau begitu berarti Hiong Ki bukan dibunuh olehmu bukan. Kalau begitu siapa yang sudah membunuhnya apakah kau hanya ingin tahu tentang masalah ini ya? Kalau aku mengatakannya, kau belum tentu percaya. Boh Tan Ping, tidak perlu membuang waktu, yang kita miliki sekarang ini hanyalah waktu. Kau juga tidak perlu memusingkan apakah aku akan mempercayai kata-katamu atau tidak. Kalau kau bisa menjawab pertanyaan ini, tolong segera jawab. Apa manfaatnya bagiku kalau aku menjawab kami mungkin akan melepaskanmu? Huh! Berani sekali kau berkata begitu. Kami berdua bisa membunuhmu sekarang juga. Ini bukan sedang mengertak. Boh Tan Ping menunduk, sepertinya dia mengerti keadaan tidak menguntungkan baginya. Dia menyapu tatapan ke muka kedua pemuda ini lalu dengan baik-baik berkata. Aku yakin kalian berdua memiliki kemampuan untuk membunuhku, tapi setelah membunuhku, bagaimana kalian akan menghadapi cutaya? Tu Liyong tertawa dingin. Boh Tan Ping ka sungguh tidak mengerti situasi. Kau pikir aku masih berada di bawah sayap Cu Sioutian? Asalkan kejahatannya sudah terbukti, dia tidak bisa melarikan diri. Tu Liyong, jangan terlalu percaya diri. Kalau Cu Sioutian memang sudah menceritakan aku di hadapanmu, seharusnya kau tahu kalau aku. Bukanlah orang yang percaya diri secara buta, Boh Tan Ping kau tidak usah membuang waktu lagi siapa yang sudah membunuh Yong Ki. Wia Cheng. Kau bohong Wia Kie Hong yang dari tadi diam sekarang berteriak keras. Aku tadi sudah bilang, kalau aku jawab kalian pasti tidak percaya. Tapi kalian berkeras bertanya juga. Aku tidak percaya ayahku tega membunuh orang. Wia Kie Hong, kau sudah melihat sendiri pedang ayahmu mendongkel jendela kamar tidur ayah tirimu Leng So Hiang. Pada malam itu dia bermaksud membunuh Leng So Hiang tapi diketahui olahmu, sehingga niatnya tidak tercapai. Wia Kie Hong kemudian berteriak-teriak seperti orang gila, kau bohong. Kau bohong. Kie Hong tenanglah. Tuto aku. Apa kau percaya kata-katanya? Kamu tenanglah sedikit biarkan aku bertanya padanya. Tanda petik. Tu Leng berusaha menenangkan Wia Kie Hong, setelah itu dia kembali bertanya pada Boh Tan Ping. Mengapa Wia Cheng ingin membunuh Hiong Ki? Karena Hiong Ki sudah jadi rintangan. Rintangan bagi siapa? Tentu saja rintangan bagi Wia Cheng memangnya apa yang diinginkannya? Tentu saja berlian merah darah yang selama ini jadi gunjingan semua orang. Bohong sekali lagi Wia Kie Hong berteriak. Kie Hong, biarkan dia terus menjelaskan, sekali lagi Tu Leng berpaling pada Boh Tan Ping. Sekarang di mana berlian merah darah itu tentu saja ada pada Leng So Hiang. Boh Tan Ping, ada satu hal yang harus kau mengerti. Wia Cheng adalah abdi setia Leng So Hiang. Kata setia suatu saat mungkin bisa berubah-berubah karena apa? Berubah karena hubungan untung rugi. Untung rugi? Sepertinya Wia Cheng tidak tahu menahu mengenai urusan berlian ini. Pada awalnya dia memang tidak tahu. Belakangan dia mengenal Tiat Yan. Dan Tiat Yan menjanjikan akan membeli berlian merah darah itu dengan harga tinggi. Karena itu Wia Cheng berubah. Boh Tan Ping kau bohong. Hiong Ki diam-diam selalu membantu Tiat Yan. Bisa dikatakan dia dan Wia Cheng berdiri pada jalan yang sama. Mana mungkin dia merintangi usaha Wia Cheng? Sebenarnya anggapanmu kalau Hiong Ki sedang membantu Tiat Yan juga salah. Sebenarnya dia juga sedang mengincar berlian merah darah itu. Di mana Wia Cheng sekarang? Dia sedang menunggu sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan membunuh Cu Siaw Tian. Apa motivasinya membunuh Cu Siaw Tian? Mungkin Cu Siaw Tian adalah saingan terakhirnya dalam mendapatkan berlian itu. Mengapa kau memakai kata mungkin? Boh Tan Ping berkata perlahan-lahan. Karena ini adalah pemikiran Wia Cheng. Aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi satu hal yang pasti. Cu Tai ya sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Wia Cheng sudah menjadi orang yang sangat misterius. Semua urusan sudah dilemparkan pada dirinya. Hanya kalau Wia Cheng sendiri muncul menerangkan pada semua orang, semua urusan pasti akan menjadi jelas. Masalahnya di mana Wia Cheng sekarang? Mengapa dia tidak mau menampakkan dirinya? Boh Tan Ping selalu membela Cu Tai ya. Sepertinya dia sudah membuat kesepakatan dengan Cu Siaw Tian. Ini sudah jelas. Tu Liyong kembali memikirkan semuanya dari awal sampai akhir. Setelah itu dia berkata perlahan-lahan. Boh Tan Ping, selama ini kau selalu membela Cu Siaw Tian. Tanda petik. Kata-kataku itu semuanya kenyataan. Apakah yang kita lihat selama ini tidak terhitung kenyataan? Cu Siaw Tian sudah mengutusmu kemari untuk membunuh pamantan, hanya karena dia adalah saksi satu. Satunya yang masih hidup. Tadi kita berdua sudah mendengar semuanya dengan jelas dari luar jendela. Tu Liyong Boh Tan Ping tertawa dingin dan berkata, kepintaranmu sudah menjadi bumerang bagimu. Apa artinya kata-katamu itu? Dari awal sampai akhir, Cu Tai ya sudah menjadi kambing hitam dan menanggung semua fitnah. Sekarang ini dia hanya berusaha membela diri. Hahaha. Tu Liyong tidak kuasa menahan tawa. Bagaimana sebenarnya hubunganmu dengan Cu Tai ya? Mengapa kau membelanya mati-matian seperti ini? Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Apakah kau bahkan tidak mengenalnya? Kau bisa mengatakan kalau aku adalah pendekar yang tidak senang melihat ketidakadilan. Seorang pendekar baik yang tidak menyukai ketidakadilan yang bernama Boh Tan Ping Kalau kau mengira hanya karena umur kami yang masih sangat muda, sehingga kami tidak mengerti kejadian waktu itu kau sudah membuat kesalahan besar, kau adalah adik angkat Cu Xiao Tian, benar. Boh Tan Ping tertegun. Tu Liyong meneruskan kata-katanya, setelah itu kau berselisih paham dengan Cu Xiao Tian dan lalu pindah mengelati at Liyong San, ini pun adalah sebuah siasat agar kau bisa menjadi mati-matanya. Boh Tan Ping tampak ingin memeladiri, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata Tu Liyong menyembur bagaikan bendungan yang jebol. Sekali meluncur tidak dapat dihentikan. Dia meneruskan kata-katanya, dari dulu kebanyakan pendekar muncul dari kalangan persilatan. Orang yang sungguh jahat ataupun pemimpin besar pun banyak yang datang dari dunia persilatan. Menurut dugaanku, masalah berlian merah darah ini adalah sebuah siasat agar orang lain tidak ikut campur. Mungkin dibaliknya masih ada alasan lain. Alasan lain apa? Boh Tan Ping akhirnya membuka mulut aku sebenarnya berharap kau bisa memberitahu padaku. Maaf, aku tidak tahu apa-apa. Boh Tan Ping, ada satu hal yang tidak bisa kau sangkal tentang apa. Kau selalu berada di sisi Tia Tian, tapi kau selalu mengabdi pada Cu Siao Tian. Tu Liyong aku ingin mengatakan sesuatu yang belum kau ketahui. Tentang apa? Tia Tian tidak bermusuhan dengan Cu Siao Tian. Oh Tu Liyong niambiam terkejut. Setelah datang ke kota Pahya, Tia Tian sudah melukai beberapa orang, tapi dia tidak melukai Cu Siao Tian sama sekali. Kemarin ini di tengah hutan di Siesan, kalian pasti sudah berhasil melukai Cu Siao Tian, tapi kalian dihentikan oleh Tia Tian. Sebenarnya apa cerita dibaliknya, seharusnya kalian sudah bisa memikirkannya. Tu Liyong baru saja mengerti tentang satu hal, namun sekarang dia kembali terperangkap dalam sebuah misteri yang lain. Kata-kata Boh Tan Ping ada benarnya juga. Apa cerita dibalik masalah ini? Tu Liyong Boh Tan Ping menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan kata-katanya, kau masih muda, emosimu. Sangat meledak-ledak. Kau belum tentu dapat membuat sebuah kesimpulan yang tepat. Kau jangan terburu-buru, sebaiknya dengarkanlah kata-kata Cu Siao Tian. Dia sudah menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Paman Tan Pohai adalah orang yang baik semua orang di Pahya juga mengetahuinya. Mengapa dia ingin membunuhnya? Boh Tan Ping menjawab dengan dingin. Aku yakin pasti ada alasan yang tepat bagi Cu Siao Tian membunuh Tan Pohai. Kalau tidak, tanda petik, kata-katamu sangat sulit diterima. Tu Liyong, saat ini Cu Siao Tian sedang bersama-sama Tia Tian di kediaman Bu Tia Cui. Mengapa kau tidak segera pergi bertanya pada mereka berdua? Mungkin juga. Tanda petik, Tidak perlu. Aku hanya ingin bertanya beberapa hal lagi padamu. Tu Liyong, mungkin aku tidak dapat menjawabnya. Boh Tan Ping tampak sedang berusaha menghindari masalah. Bagaimana kalau sekarang kita bersama-sama pergi ke sana untuk berbicara? Setelah berkata demikian, Boh Tan Ping membalikan tubuh dan segera berjalan keluar rumah. Tidak kalah cepat, Wee Kee Hang merintangi jalan. Berhenti. Ada apa dengan dingin Boh Tan Ping bertanya di mana ayahku sekarang? Aku tidak tahu. Tanda petik. Sepertinya Wee Kee Hang sudah kehabisan kesabaran. Selama ini dia selalu mendapat jawaban tidak tahu. Setelah Boh Tan Ping berkata seperti itu, Wee Kee Hang segera mencabut kembali pedangnya. Dia segera menyerang Boh Tan Ping gerakannya sangat cepat. Tidak disangka ternyata Boh Tan Ping juga sudah bersiap sedia. Dia segera menghindari serangan. Pertarungan kedua kembali terjadi. Wee Kee Hang segera menghujamkan pisaunya ke arah Boh Tan Ping. Boh Tan Ping menghindari tusukan pisau dengan gesit. Namun dia menyadari kalau sekarang dia sudah terpojok. Dia berdiri di sudut ruangan. Apa-apaan ini? Tuto Ako, sebaiknya kau bawa pamantan pergi dari sini. Wee Kee Hang berkata pada Tu Leong. Tu Leong hanya mengangguk dan menarik tangan pamantan dan bergegas pergi dari rumahnya. Wee Kee Hang membalikan kepala kembali menatap Boh Tan Ping. Aku tanya sekali lagi di mana ayahku aku tidak tahu. Mendadak Wee Kee Hang memburu ke depan. Boh Tan Ping terpojok. Dia sudah tidak dapat lari kemana-mana lagi. Pisau Wee Kee Hang segera meluncur mengarah muka Boh Tan Ping. Boh Tan Ping mengelak serangan dengan mencondongkan kepalanya ke kanan. Wee Kee Hang menyabatkan pisaunya ke arah kanan, bermaksud terus memburu Boh Tan Ping. Boh Tan Ping menunduk dan segera berguling-guling menjauh. Sekali lagi Boh Tan Ping terpojok. Dia berdiri membelakangi dinding. Dia bergumam tidak jelas, tampaknya dia dongkol dan mengumpat mengapa ruangan tempat tinggal pamantan sangat sempit. Wee Kee Hang menendang tembok dan meluncur menuju Boh Tan Ping. Boh Tan Ping segera mengayunkan pedang gigi gergajinya ke arah Wee Kee Hang. Untung Wee Kee Hang masih dapat menahan lajunya. Pedang gigi gergaji menancap lemari. Wee Kee Hang segera menyabatkan pisaunya ke pegangan pedang. Dia bermaksud menebas tangan Boh Tan Ping. Segera Boh Tan Ping melepaskan pedangnya. Wee Kee Hang memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Boh Tan Ping. Sekali lagi Boh Tan Ping terdesak di pojok ruangan. Kali ini Wee Kee Hang sungguh sudah membuatnya tidak berdaya. Katakan di mana ayahku berada aku tidak tahu. Wee Kee Hang menatap matanya dalam-dalam. Boh Tan Ping tahu kalau tidak bicara, Wee Kee Hang sungguh akan melukainya. Wee Kee Hang menarik nafas dalam-dalam. Dia segera mengayunkan pisaunya ke arah leher Boh Tan Ping. Tunggu. Pisau Wee Kee Hang berhenti tepat ketika ujung pisau yang tajam menyentuh lehernya. Wee Kee Hang menunggu Boh Tan Ping meneruskan kata-katanya. Boh Tan Ping menelan rudah. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan kata-katanya, Wee Kee Hang, apakah kau ingin menjumpai ayahmu? Tentu saja. Pergilah ke Gang San Po A. Apakah saat ini dia ada di Gang San Po A? Ya. Dia ada di dalam rumah kediaman Bu Tia Cui. Untuk apa ayahku ada di sana bukankah tadi kau bilang Tia Tian dan Cu Siao Tian juga ada di sana? Tidak salah. Ketika aku meninggalkan rumah Bu Tia Cui sebelum kemari, ayahmu sedang berbaring. Dia terluka parah, dia terus-menerus mengeluarkan darah segar. Kalau kau cepat ke sana, mungkin kau masih sempat mengantar kepergiannya. Siapa yang sudah membunuhnya Tia Tian? Mendadak emosi Wee Kee Hang meledak. Dia mengamuk seperti orang gila. Tanpa memperdulikan apa-apa lagi, Wee Kee Hang segera melepaskan Boh Tan Ping dia lalu berlari keluar. Boh Tan Ping tidak berkata apa-apa. Dia hanya melihat kepergian Wee Kee Hang dalam diam. Tu Leong terus berlari menyusuri gelapnya malam. Tanpoh ayah mencoba mengimbangi kecepatan larinya tanpa banyak hasil. Nafasnya sudah memburu hebat bagaikan seekor kerbau. Tanpoh ayah berusaha memanggilnya saudara Tu Leong, tolong jangan terlalu cepat. Akhirnya Tu Leong mengurangi kecepatan larinya, tidak jauh berlari akhirnya mereka berhenti. Tanpoh ayah hanya bisa berdiri membungkuk mengejar nafasnya. Setelah nafasnya mulai teratur, Tanpoh ayah bertanya, Saudara Tu Leong, kau hendak pergi kemana? Aku bermaksud pergi menemui Cu Siow Tian di kediaman Bu Tia Cui. Aku tidak yakin aku kuat mengikuti mulari ke sana. Tu Leong menimbang-nimbang keadaan ini setelah beberapa lama. Tu Leong berkata padanya, Paman Tan, sebaiknya kau pergi mencari kereta kuda untuk mengantarkanmu ke kediaman Leng Tia dan menunggu Ye Ki Ye Hong. Setidaknya Paman aman berada di sana. Nanti kita akan bertemu lagi. Aku hanya khawatir Cu Siow Tian diam-diam sudah mengutus seseorang mengikuti Anda. Kalau demikian, rasanya Anda malah lebih celaka. Tanpoh ayah memang orang yang sungguh besar hati dia hanya berkata singkat. Hidup mati sudah ada jodohnya. Kaya miskin juga sudah diatur langit. Kalau memang aku sudah ditakdirkan mati, Gai manapun juga aku tidak dapat melarikan diri, Aku khawatir masalah di dalam rumah Bu Tia Cui bisa menjadi retunyam. Kalau aku berada di sisimu, Aku khawatir aku hanya akan menyusahkan kalian. Paman Tan, kau harus berhati-hati setelah nanti sampai ke kediaman Leng Tia. Jangan pergi kemana-mana lagi. Akhirnya mereka berdua menghentikan sebuah kereta kuda yang lewat. Tuliong mengantar Tanpoh ayah naik kereta, Dan memandang kereta pergi menjauh. Setelah kereta hilang dari pandangan, Tuliong melanjutkan larinya ke gangsan Poa. Angin malam berdesir lembut, Cahaya rembulan yang tertutup awan perlahan-lahan kembali menyinari jalan yang sedang ditempuhnya. Mendadak dari kejauhan dia melihat bayangan berwarna putih. Pertama dia pikir dia sudah salah melihat. Apakah dia sedang melihat hantu? Tuliong menegadah melihat langit. Memang bulan sedang purnama. Dia pernah mendengar, Katanya ketika sedang bulan purnama atau bulan sedang gelap, Banyak kejadian-kejadian mistis yang sering terjadi. Tapi dia yakin dia tidak sedang salah lihat, Dia terus berlari mendekati bayangan putih itu. Dalam hatinya dia merasa sedikit seram juga, Namun setelah sangat dekat, Hatinya kembali merasa tenang. Ternyata memang bukan sosok hantu. Itu adalah seorang calon nikoh berkepala gundul. Memang haicheng yang biasa dikenakan para calon nikoh selalu berwarna putih atau hitam. Tuliong bersyukur nikoh ini tidak mengenakan yang berwarna hitam. Melihat Tuliong berlari mendekat, Dia menempelkan kedua telapak tangan dan membungkuk menyapa dengan ramah. Omitohut, Tuliong merasa kikuk juga. Namun dia tahu tak tak ramah untuk menyapa para nikoh seperti ini. Dia mengikuti apa yang dikerjakan nikoh itu. Omitohut, nikoh datang jauh-jauh ke tempat seperti ini di tengah malam. Begini ada urusan apa? Apakah Tuan mudah tahu di mana aku bisa menjumpai Cu Siautian? Dalam gelap malam, Wee Kie Hang terus berlari bagaikan orang kesurupan. Di dalam kepalanya berseliwaran berbagai macam pikiran, dugaan dan pertanyaan. Air matah terus berderai turun. Dia sudah jenuh merasa bingung dengan semua pertanyaan dan tipuan. Tampaknya tidak ada satupun urusan yang sungguh masuk logikanya. Mendadak dia mendapat satu ingatan. Orang yang ditemui di dalam kediaman Butyat Cui, yang bersuara serak dan beralis putih, apakah orang itu adalah ayahnya? Rasanya dia sudah beberapa kali mendengar suara seraknya. Rasanya dia adalah orang yang berbisik pada dirinya di dalam kamarnya ketika jendela kamar tidur mendiang ayah tirinya di dongkel orang. Suara yang sama yang sudah menyapanya di dalam perjalanannya menyerahkan payung kertas pada Nona Tiat Yan. Mengapa dia tidak memikirkan hal ini ketika dia sedang berhadapan dengannya? Mana mungkin aku bisa terpikirkan kalau ayahnya mendadak muncul di hadapannya katanya pada diri sendiri. UGH. Kalau memang demikian, dia sudah melewatkan sebuah kesempatan besar. Kesempatan besar yang menjadi sebuah tragedi besar. Memikirkan bahwa ayahnya sekarang mungkin sudah tiada karena kebodohannya, WIe Kie Hang semakin menggila. Dia mempercepat larinya sampai pinggangnya terasa linung. Dia tidak memperdulikan nafasnya yang memburu. Tujuan larinya tidak lain adalah kediaman Butyat Cui. Malam semakin larut, suasana pun sangat sunyi. Suasana dalam gangsan poa juga sama heningnya dengan tempat-tempat lainnya. Tidak terasa hawa pembunuhan sama sekali. Pintu masuk depan taman Butyat Cui setengah terbuka. Tapi di dalamnya tidak terdengar suara apa-apa. WIe Kie Hang menunggu sampai nafasnya kembali normal. Barulah dia berani melangkahkan kaki masuk ke dalam. Lampu-lampu di dalam rumah sudah dinyalakan, namun dia tidak menjumpai seorang pun. Tirai yang menutup pintu masuk ruang samping separuh tersibak membuka. Mayat Butyat Cui masih terbujur kaku di tempat dia meninggalkannya tadi. Ternyata selain mayat itu masih ada orang lain yang sedang duduk di bangku yang biasa diduduki oleh Butyat Cui. Dia duduk bersandar, kepalanya tertegadah ke belakang. Tangan kanannya memegang dada. Darah segar belepotan membasai tangannya. WIe Kie Hang berusaha melihatnya dengan lebih teliti. Ternyata orang ini masih bernafas walau sangat perlahan-lahan. WIe Kie Hang ingin segera masuk. Namun dia tiba-tiba teringat tuto aku. Dia selalu berhati-hati kalau misalnya dia sedang ada bersamanya, dia pasti akan menarik bahunya. Dia akan memperingatkannya agar lebih waspada. Karena itu WIe Kie Hang meneliti keempat penjuru ruangan sampai jelas, setelah itu dia segera berjalan mendekati orang yang terluka ini. Kepala WIe Kie Hang sudah terasa sangat panas. Dia bagaikan semut di dalam kuali. Dia mempelajari out muka orang yang terluka ini. Alisnya berwarna putih, namun matanya tertutup rapat, ternyata dia adalah orang yang tadi sudah menyuruhnya untuk segera pergi. Tiba-tiba suara boh tanping teriang nyaring di dalam telinganya. Kalau kau cepat pergi ke sana, kau mungkin masih sempat mengantar kepergiannya. Dia pasti WIe Cheng ayah kandungnya. Segera WIe Kie Hang menjulurkan tangan untuk memeriksa luka yang dideritanya. Mendadak orang ini meloncat berdiri dan menyanderanya seperti ketika dia menyanderabuti acui.